Salah satu bintang paling terang di langit, Bethel Guis menunjukkan tanda-tanda akan meledak atau supernova. Paristiwa supernova ini menandai berakhirnya riwayat suatu bintang. Dilangsir dari laman International Business Time Senin 30 Desember, para astronom dan pakar sains percaya bahwa peristiwa kosmik tersebut memiliki dampak ke bumi, pasalnya bintang memiliki jarak yang dekat dari bumi. Bintang Bethel Guis dikenal sebagai bintang ke-11 paling terang di langit malam. Bintang terletak di konselasi Orion dan merupakan bintang kedua di wilayah paling terang. Menurut para astronom, meskipun Bethel Guis baru berusia kurang dari 10 juta tahun, bintang tersebut telah berevolusi dengan cepat karena masanya yang besar. Banyak astronom percaya bahwa bintang Bethel Guis segera mencapai akhir siklus hidupnya dan menyebabkan peristiwa supernova besar-besaran. Tidak sampai di situ, baru-baru ini peneliti dari Universitas Villanova di Pennsylvania telah mengamati bahwa bintang Bethel Guis menjadi lebih redup dari biasanya. Menurut penelitian mereka yang diterbitkan dalam The Astronomers, telegram bintang tersebut telah memudar sekitar satu magnitudo. Astronom percaya bahwa kecerahan Bethel Guis yang memudar bisa menjadi tanda bahwa itu akan segera menjadi supernova. Setelah itu terjadi bisa menghasilkan supernova tipe 2 yang terjadi ketika bintang raksasa merah kehabisan bahan bakar, hidrogennya, sehingga menyebabkannya meledak dan runtuh. Untuk memiliki efek yang nyata sama sekali harus dalam 50 sampai 100 tahun cahaya, pada 642,5 tahun cahaya itu lebih dari 5 kali terlalu jauh.